Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, hari ini untuk pertama kalinya bakal capres-cawapres Anies dan Muhaimin mengunjungi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anies Muhaimin yang tiba di markas PKS langsung disambut sejumlah pimpinan PKS, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaiku. Tak hanya membawa Muhaimin, Anies juga membawa sejumlah pengurus Partai Nasdem dan PKB yang dijamu PKS dengan makan siang bersama. Presiden PKS Ahmad Syaiku menyebut akan membawa nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dalam rapat majelis suruh. Saya sudah sedang awal sangat bergembira dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam kualitas itu. Tidakurahim ini luar biasa, penuh kehangatan dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Suruh dalam waktu dekat ini. Itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki kemistri dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Suruh. Pidato bakal cawa pres Muhaimin Iskandar disambut meriah oleh para hadirin di DPP PKS. Dalam pidatonya, dihadapan para pengurus PKS, Muhaimin Iskandar menjelaskan proses kilat bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan dan menjadi bakal cawa pres Anies Baswedan. Muhaimin berharap PKS dapat memahami keputusan ini. Caimin juga menegaskan bahwa cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB dan bangsa Indonesia. Kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsung Indonesia yang berdiri. Tapi hanya cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan, kesejahteraan. Ini yang apa? Amin.